Halo pemirsa, bersama saya kembali Ira Porjan Youtube Channel Di video sehari ini saya akan berbagi resep cara membuat paprika panggang isi ayam atau paprika isi ayam Yuk kita lihat bahan-bahan yang akan saya gunakan serta cara membuat paprika isi ayam sampai selesai Pemirsa disini saya sudah menyediakan bahan-bahan yang akan saya gunakan hari ini Yaitu bahan utamanya ada paprika yang sudah saya potong seperti ini Atau pemirsa bisa juga memotongnya dengan belah dua yang bunder Kemudian bersihkan bijinya dan juga bagian putih dalamnya dibersihkan Lalu bahan yang lain saya juga menggunakan ayam yang sudah saya cincang atau digiling Atau pemirsa juga bisa menggantinya dengan daging Bahan yang lain 4 siung bawang putih yang sudah saya haluskan atau dicincang halus Kemudian 1 buah bawang bombay yang sudah saya potong-potong seperti ini Lalu akan saya tambahkan sedikit masak Ada garam secukupnya Rosemary yang seperti ini rosemary kering Dan saya juga ada menanam di halaman saya Kalau jenis herbal saya mempunyai tanaman sendiri Kemudian juga ada basil yang kering yang akan saya gunakan Lalu ada peterseli yang kering Ada oregano Lada bubuk Olive oil secukupnya Dan tentunya untuk menambah rasa dari paprika ini agar lebih lezat Akan saya tambahkan yaitu mozzarella dan juga parmesan Karena mozzarella sendiri dia tidak mempunyai rasa Jadi akan saya tambahkan parmesan Jika pemirsa menggunakan jenis keju yang lain yang ada rasa Pemirsa tidak perlu menambahkan parmesan Nah itu dia pemirsa bahan-bahannya sudah saya sebutkan Dan sekarang mari ikuti bagaimana cara saya membuatnya Yang pertama akan saya lakukan Yaitu akan saya olesi paprika ini Dengan olive oil dan juga taburan sedikit garam Ini fungsinya agar paprikanya nanti cepat Matang Karena ini akan saya panggang sebentar sebelum saya masukkan isi Sudah akan saya taburi sedikit garam Kemudian akan saya tuangkan sedikit olepoil juga di atas loyangnya Ini saya menggunakan loyang pizza Lalu akan saya pindahkan ke sini Dan sekarang akan saya panggang karena oven saya sudah panas Dan akan saya panggang selama 5 menit Panggang selama 5 menit Dan nanti akan saya keluarkan Pemirsa disini saya juga sedang merebus ubi sebagai pengganti dari kentang yang akan saya makan hari ini Dan juga yang ini ada red beet Saya merebus ada 3 red beet yang akan saya buat nanti menjadi salad red beet Nah sekarang akan saya siapkan untuk membuat isi paprika nya Sekarang akan saya tuangkan minyak olepoil Sekarang akan saya tumis bawang kukit Kemudian akan saya masukkan daging ayam siang-siang Kemudian akan saya masukkan daging ayam siang-siang Kemudian akan saya masukkan basin Pemirsa 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 Rosemary sedikit Kemudian lada bubuk Dan juga akan saya masukkan sedikit garam Masak full Kemudian akan saya aduk satu Tadi saya lupa menyebut Yang ini akan saya gunakan saus untuk pizza Jika pemirsa ingin tahu bagaimana cara saya membuat saus pizza silahkan lihat link video saya di atas ini Dan juga jika pemirsa tidak mempunyai saus pizza Pemirsa bisa menggantinya dengan saus spaghetti yang seperti ini Atau pemirsa bisa menggantinya juga dengan tomat segaru Dipotong kotak kemudian dimasukkan Dan saya akan menaruhkan ini Sekitar 2-3 sendok makan Dan jangan lupa di tes rasa Lalu akan saya matikan apinya Bahan isi sudah dingin Dan sekarang akan saya masukkan mozzarella separuh Dan juga akan saya masukkan parmesan Seperti ini Tercampur rata Dan sekarang akan saya isi di pabrikanya Sekarang akan saya ambil isinya Seperti ini 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 sudah seperti ini dan sekarang akan saya panggang lagi kurang lebih 10 menit dan sebelum 10 menit akan saya keluarkan lalu akan saya taburi lagi dengan mozzarella sekarang akan saya taruhkan mozzarella lagi di atasnya mozzarella nya sudah agak lembek kemudian akan saya taburi dengan parmesan lagi di atasnya dan sekarang akan saya panggang sampai mozzarella nya meleleh baru akan saya keluarkan ini dia pemirsa paprika panggang isi ayam atau paprika isi ayam buatan saya hari ini sudah jadi ini pemirsa menu makan siang saya hari ini yaitu paprika panggang isi ayam ada ubi rebus dan juga ada salad red beet selamat mencoba dan selamat menikmati sekarang akan saya lihat kemudian akan saya cicipi kemudian kita panggang selamat menikmati sangat lezat sangat enak ubinya juga sangat manis terus sekarang akan saya cicipi salad red beet oke oke pemirsa sampai disini saja dan sekarang akan saya lanjutkan habisin makanan saya karena sangat enak sekali terima kasih selamat menikmati selamat menikmati